Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Klasik Layar Terkembang bagian ke-16 Terima kasih kepada semua yang telah menamani Bang Elgi setiap malam Dan semoga para subscriber Bang Elgi diberikan kesehatan oleh Allah SWT Selamat mendengarkan Dalam menurut arus pikirannya yang tiada bertuju itu Ditangkapnya dirinya sendiri Mengapakah sampai kesana pikirannya? Di selidikinya hatinya dan digalinya segala ingatannya Sesungguhnya ada dirasa-rasanya Bahwa Supomo berminat kepadanya dan ia pun merasa Bahwa hal itu pun tiada luput dari mata murid-muridnya Selalu apabila dalam istirahat Supomo datang kehadapan kelasnya Untuk berbicara dengan dia Nampak kepadanya bahwa murid-muridnya yang telah besar mengawasi mereka Tetapi ia tiada hendak berpikir tentang itu Datanglah apa yang hendak datang Dari kejauhan kelihatan kabur-kabur kepadanya Bayang-bayang dua orang menuju ke tempatnya Tentulah Maria dengan Yusuf yang mesra rapat berjalan Dalam kekaburan sinar bulan yang tipis diselubungi aban Bertambah terang bayang-bayang orang berdua itu dekat kepada rumah Nampak kepadanya kedua bayang-bayang itu berkuak menjarang Dicobanya merasakan bahagia kedua muda remaja itu Tetapi perasaan bahagia yang dirasakannya pada orang lain itu Pedih menyembilu dalam hatinya Di hadapan pintu pekarangan orang berdua itu melihat kepada Tuti Yusuf berkata Tuti, engkau duduk di sini, apa kerjamu? Tidak, duduk saja, kata Tuti kepada Yusuf Engkau rupanya telah suka melamun Ujar Yusuf Dengan tiada bermaksud suatu apa Tetapi ia tiada tahu Betapa dalamnya katanya Mengguris-guris hati Tuti yang sedang kusut itu Setelah pertemuan malam bulan Purnama itu Sekarang kita ceritakan Yusuf dan Maria Yusuf dan Maria turun dari auto di pasar ikan Dan berjalan menuju ke laut Maria memakai yuk putih dan kepalanya ditutupi oleh tudung pandan yang amat lebar Yusuf berpakaian setelan hijau dan bertudung topi helm putih Amat gembira suara mereka bercakap-cakap ringan Sebagai menarik kaki mereka berjejak di tanah Alangkah girang nampaknya seluruh dunia pada pagi minggu itu Di belakang mereka tertinggal kegemuruhan pasar ikan Dan dari jauh kedengaran sayup-sayup irama laut turun naik Bersinar-sinar nampaknya air empang yang jernih Dan menguninglah pohon-pohon di tepi laut Kena cahaya matahari pagi yang girang Menyerahkan sinarnya sejauh-jauhnya mata memandang Di belakang dan di hadapan mereka Dan di seberang air banyak kelihatan manusia Berkawan-kawan laki-laki perempuan Muda remaja dengan kanak-kanak Sekaliannya girang dan senang nampaknya Ada yang membawa joran pancing Dan ada yang membawa makan-makanan Di tepi-tepi air sampai ke pematang Yang menjorok ke tengah laut Kelihatan orang mengancing dan berjalan-jalan Tiada terasa bercakap-cakap Melompat dari suatu pasal ke pasal yang lain Mereka telah sampai dekat pintu Masuk ke pekarangan tempat pondok Di tengah pohon-pohon yang rindang daunnya Di sana-sini orang duduk di atas bangku-bangku Menghadapi minuman dan penganan Pada buayan dan bangku jungkat-jungkit Berkumpul-kumpul kanak-kanak gembira bermain-main Dari tepi air gemuruh Datang suara kanak-kanak yang mandi berkejar-kejaran Dan bersimbur-simburan Beberapa lamanya orang berdua itu Melihat kanak-kanak mandi dan bermain-main Meriak gemar benar akan kanak-kanak Melihat kegirengan mereka mandi dan bermain-main itu Teringatlah ia akan muridnya Dan dibawanya percakapan kepada sekolahnya Setelah puas melihat-lihat dekat pondok itu Dan setelah membeli penganan Pengisi isi mulut Teruslah pula mereka berjalan di antara pohon-pohon Bertambah lama bertambahlah jauh Di belakang mereka menyepi suara manusia Pohon-pohon bertambah rapat dan bertambah rindang Di sana sini matahari tiada sampai ke tanah Dan memungbunglah bau daun-daun busuk Sekali-sekali mereka bersuah dengan pemuda laki-laki perempuan Yang berkawan-kawan berjalan di rimba di tepi pantai itu Pada suatu tempat jalan rimba yang mereka turut itu Menembus ke tepi laut Berkuah pohon-pohon yang rapat Disambut oleh perdu-perdu yang lebih tinggi sedikit Dari manusia sampai ke tepi air yang lumpur Di antara perdu yang kuning dan penuh syarab Tiada putus-putusnya ombak menepuk pantai Tiada berapa lamanya mereka berdiri Maka berkatalah Yusuf Lah kita mencari tempat duduk di sini Lalu berjalanlah mereka di perdu-perdu Dan pada suatu tempat yang berumput Tempat sebatang pohon menjorok ke tengah Mereka meletakkan setangan Akan duduk makan-makan dan bercakap-cakap Bermacam-macam mereka perkatakan Tetapi bagaimana sekalipun jauh-jauh Pokok pembicaraan Akhir-akhirnya kembali juga mereka kepada cita-cita Dan harapan mereka bersama di kemudian hari Dimana engkau nanti bekerja Yusuf? Kalau sudah habis pelajaranmu? Tanya Maria sambil melihat kepada Yusuf Dan merapatkan simpuhnya Dengan lena ditanggalkannya timah coklat Yang dipegangnya Dan dimasukkannya coklat itu ke dalam mulutnya Telah sampai kesanalah pikiranmu Jawab Yusuf mengganggu kekasihnya itu Entahlah sekarang belum dapat ditetapkan Orang tua saya menghendaki Supaya saya pulang ke rumah Saya mengerti akan kehendak mereka itu Sebab saya anak mereka yang tunggal Tetapi kalau saya katakan hati saya benar-benar Berat saya akan pulang Gelanggang di Sumatera sekarang ini Umumnya terlampau kecil Orang yang telah biasa banyak bergaul di Pulau Jawa Merasa sempit di negerinya itu Tetapi Engkau sendiri Maukah engkau pergi ke Sumatera? Tentu Telah sering saya memikirkannya itu Ada hati saya tertarik pergi ke sana Tetapi agaknya tertarik itu Terutama disebabkan Keinginan tidak tahu akan sesuatu yang belum diketahui Kalau sudah tahu Takut saya Kalau-kalau saya ingin pulang kembali ke Pulau Jawa ini Tetapi itu Janganlah engkau susahkan benar Dimana engkau merasa senang Saya akan merasa senang pula di sisimu Sahut Maria kepada Yusuf Katamu sekarang Ujar Yusuf pura-pura tidak percaya Akan kata Maria itu Jauh dari Tuti dan Bapak Engkau akan merasa dirimu terpencil Dan saya takut Engkau akan berontak Tidak pulang kembali Sebentar Ditahannya perkataannya itu Dan dilihatnya Maria Tidak mempersaksikan pengaruh katanya itu Kepada kekasihnya Oh Dalam masa cinta berahi Tiap-tiap Kesempatan tidak dipakai Untuk mencukil hati yang dikasihi Meskipun telah diketahui Bahwa yang akan didengar itu Telah beberapa kali didengar Oh Dalam masa cinta berahi Tiap-tiap Kesempatan tidak dipakai Untuk mencukil hati yang dikasihi Meskipun telah diketahui Bahwa yang akan didengar itu Telah beberapa kali didengar Berontak pulang kembali Kata Maria sungguh-sungguh Demikian engkau menganggap cinta saya Kepadamu Ah Yusuf Engkau tiada tahu hati saya Engkau tiada percaya Kalau saya katakan Sering sakit Terasa jantung saya Karena mencintai engkau Kalau engkau tiada datang saja Suatu petang Rusaklah segala pikiran saya Tidak dapat saya melakukan Suatu apapun jua Tidak dapat saya melakukan Suatu apapun juapun Tuti sering mengatakan Saya gila Cinta saya kepadamu Berlebih-lebihan Terlampau diperlihatkan Dan seraya Memiringkan kepalanya Kepada kekasihnya Yang di sisinya itu Katanya pulang Kalau cinta saya Sesungguhnya demikian Kepadamu Mestikah saya malu Akan dia Mestikah saya Menyembunyikan cinta saya itu Terhadap Kepada pernyataan cinta Yang berlimpahan serupa itu Yusuf tiada dapat menjawab Ia tahu Bahwa perkataan itu Keluar setulus-tulusnya Maria tiada tinggi Melambung cita-citanya Ia bukan orang yang memimpin Dan melindungi Tetapi hatinya Yang suci bersih itu Ialah hati remaja Yang melenyapkan dirinya Dalam yang dipujanya Yusuf yang mengikat hatinya Dan siang malam Seluruh hatinya Hanya disediakan Bagi Yusuf yang dicintai Termesra oleh ucapan Yang terus memancar Dari kalbuk pemuja itu Yusuf menarik kekasihnya Lebih dekat kepadanya Dan bibirnya Mencari Bibir Pipi Mata kekasihnya itu Mencurahkan Kemesraan hatinya Beberapa lamanya Mereka tiada berkata-kata Tangan kanan Yusuf Tiada berhenti Membelai-belai rambut Kekasihnya Yang bergelung Di dalam tangannya Dalam penyerahan Cinta berahi Yang setulus-tulusnya Melepaskan dirinya Dari pelukan kekasihnya itu Meriah berkata Selaku tiba-tiba Ingatannya berkisar Tetapi Yusuf Tidakkah engkau lihat Bahwa tuti waktu yang akhir ini Amat berubah Berubah bagaimana maksudmu Mengapa pikiranmu Tiba-tiba sampai ke sana Tidakkah kelihatan Kepadamu itu Lihatlah malam minggu yang sudah Dia duduk melamun Dahulu Mana pernah ia serupa itu Sekarang telah sering benar Ia demikian Bapak juga mengatakan Bahwa tuti sekarang Agak lain dari tuti dulu Sekalian orang melihat perubahannya Mbi di jati negara Heran melihat tuti sekarang Amat gemar bermain-main Dengan kanak-kanak Dahulu tidak demikian Perubahan itu maksudmu Ya itu ada juga Kelihatan kepada saya Pakaiannya misalnya Lebih terpelihara Dan berwarna-warna Dari biasa Barangkali ia sedang Di dalam krisis sekarang Sesungguhnya Berat tanggungannya Sebagai perempuan Yang menyerahkan Seluruh hatinya Kepada pergerakan Bagaimana sekalipun Pekerjaannya Dapat memenuhi hatinya Akhir-akhirnya Tentu akan bangun pula Keinginannya Sebagai manusia biasa Yang hendak berumah tangga Dan hidup berbahagia Telah berapakah Umurnya sekarang Sudah 27 tahun Bagi perempuan Bangsa kita Usia yang demikian Telah tinggi benar Hal itu Lambat laun Tentu terasa juga Kepadanya Meski Bagaimana sekalipun Pekerjaannya Memenuhi hatinya Tetapi Tuti Tiada akan mudah Kawin Dengan sembarang orang Orang yang seperti dia itu Tiada akan Memudahkan Perkawinan Tetapi Hanya saya Takut Kalau-kalau Ia menjadi korban Kecakapannya Sebung Meriah Tiada menanti Yusuf Menghabiskan Katanya lagi Dahulu Engkau tahu Ia sudah Bertunangan Dengan Hambali Tetapi Pertunangan Itu putus Sebab Ia Tiada acuh Akan Hambali Ia Lebih cinta Kepada Perkumpulannya Dan Buku-bukunya Dari kepada Tunangannya Tuti Hanya dapat Hidup Bersama-sama Dengan orang Yang luar biasa Seperti Ia pula Orang Yang biasa Tiada akan Mengerti Sikap Hidupnya Yang terang Dan Nyata Itu Tahukah Engkau Yusuf Beberapa Hari Yang lalu Saya melihat Dia membaca Kot Mahler Malu Ia Rupanya Ketika Hal Itu Saya Ketahui Dahulu Saya Selalu Denistanya Sebab Membaca Buku Yang Demikian Ah Sekali-kali Apa Salahnya Dia Membaca Kot Mahler Segala Orang Pun Ada Masanya Membaca Sesuatu Yang Tiada Sesuai Dengan Pendirianya Kadang-kadang Sekedar Tidak Tau Kadang-kadang Ya Untuk Membaca Yang Lain Saja Dari Yang Dibacanya Setiap Hari Iya Kalau Engkau Hendak Mempertahankannya Seperti Itu Tentulah Dapat Tetapi Sebaliknya Perbuatannya Itu Sesuai Benar Dengan Perubahan Pekertinya Yang Lain Dalam Waktu Yang Akhir Ini Boleh Jadi Juga Seperti Katamu Itu Dan Sesungguhnya Rupa-rupanya Tuti Sedang Dalam Krisis Batin Yang Besar Tetapi Hal Itu Baik Juga Baginya Tak Boleh Tidak Hal Itu Akan Menyempurnakan Sikap Hidupnya Saya Tidak Mengerti Engkau Yusuf Selalu Saja Ada Perkataan Untuk Mempertahankannya Segala Celaan Orang Terhadap Tuti Baik Datangnya Dari Bapak Atau Dari Saya Maupun Dari Orang Lain Ada Saja Jawab Untuk Mempertahankannya Kata Maria Agak Mengumpat Dalam Perkatanya Itu Terbayang Kepada Yusuf Perasaan Kecewa Seseorang Yang Merasa Dirinya Dikebelakangkan Sebentar Terpandang Kepadanya Dasar Cinta Maria Seperti Orang Melihat Dasar Sungai Yang Bening Cinta Dan Pujaan Yang Sebulat Dan Semarak Itu Menghendaki Cinta Dan Pujaan Kembali Dan Amatlah Mudah Ia Menjelma Menjadi Perasaan Iba Atau Cemburu Tetapi Arus Aliran Darah Remajanya Segera Melanda Pikiran Yang Timbul Dalam Hatinya Ketika Itu Dan Bijaksana Sebagai Orang Yang Tiada Mengecewakan Hati Yang Tiada Mengecewakan Hati Orang Yang Dikasihinya Tetapi Sebaliknya Tiada Pula Mengurangkan Mertabat Dan Derajat Seseorang Semata Mata Oleh Karena Cintanya Berkatalah Yasraya Melingkarkan Tangannya Kembali Di Bahu Kekasihnya Itu Meriah Pikiran Yang Bukan Bukan Tiada Boleh Engkau Timbulkan Dalam Hatimu Bagi Saya Hanya Engkau Seorang Saja Di Dunia Yang Lebar Ini Tetapi Engkau Mesti Memperkenankan Saya Menghormati Siapa Yang Patut Dihormati Tuti Saudaramu Itu Orang Yang Luar Biasa Di Seluruh Negeri Kita Payah Saya Lihat Engkau Menyukarkan Perjuangan Batin Yang Sekarang Sedang Dialaminya Lautan Yang Dalam Apabila Ia Bergelombang Besar Pula Gelombang Maria Tiada Berkata Kata Sebagai Orang Yang Kena Pesona Ia Mengamat Amati Bibir Kekasihnya Itu Berbicara Dalam Pelukan Orang Yang Dicintainya Dengan Seluruh Jiwanya Itu Terlenyap Segala Pikiran Mengabur Di Dalam Kalabunya Melihat Kekasihnya Terdiam Tiada Berkata Suatu Apa Teruslah Yusuf Nanti Engkau Lihat Sendiri Bahwa Perjuangan Batin Itu Akan Menyempurnakan Dirinya Engkau Lihat Nanti Bahwa Ia Akan Lebih Menghargaimu Dan Engkau Akan Lebih Mudah Dan Senang Bergaul Dengan Dia Termesrah Melihat Maria Selaku Bergantung Pada Bibirnya Itu Yusuf Merapatkan Muka Maria Kepada Mukanya Dan Dalam Hasrat Curahan Cinta Berahi Muda Remaja Lenyap Mengawan Segala Soal Baru Insap Akan Dirinya Kedua Asik Dan Masuk Itu Ketika Dari Sebelah Tanjung Priuk Datang Sebuah Sampan Kecil Menyisi Repantai Mengumpulkan Kayu Dan Ranting Yang Dihanyutkan Arus Yusuf Melepaskan Maria Dari Pelukan Tangannya Dan Tegak Mereka Melihat Sampan Orang Sampan Itu Dekat Benar Tiba-tiba Timbulah Dalam Hati Yusuf Suatu Pikiran Lalu Katanya Maria Pernahkah Engkau Naik Sampan Di Laut Maria Menggelengkan Kepalanya Tidak Kalau Begitu Marilah Kita Pulang Ke Pasar Ikan Dengan Sampan Orang Ini Saja Tentu Ia Mau Membawa Kita Asal Kita Memberikan Ia Persen Maka Yusuf Pun Menggamit Tukang Sampan Itu Dan Tiada Berapa Lama Antaranya Telah Duduklah Mereka Berdua Terbuai Oleh Gelombang Di Tengah Laut Indah Nampaknya Pandangan Kepantai Kepada Pohon Pohon Yang Rapat Berserak Serak Tumbuhnya Kepada Manusia Yang Ramai Bersuka Sukaan Di Hadapan Pondok Di Hadapan Kuala Takjub Mereka Melihat Sebuah Mayang Nelayan Yang Pulang Dari Tengah Dengan Layar Terkembang Indah Berukir Berwarna Warna Buritan Dan Haluannya Menghitam Merupak Jaring Menghampar Di Tengah Tengah Dan Di Antaranya Bergelimpangan Anak Nelayan Tidur Tidak Berbaju Dekat Kemudi Di Buritan Duduk Beberapa Orang Membunyikan Gamelan Bagi Maria Dan Yusuf Yang Tidak Berkata Kata Merasa Bahagia Dirinya Bunyi Gemelan Yang Merdu Ditayang Angin Laut Pulang Ke Darat Waktu Masuk Kuala Itu Adalah Seperti Lagu Yang Merayakan Bahagia Mereka Berdua Sekarang Kita Diceritakan Di Lain Waktu Lagi Maria Terbaring Di Tempat Tidur Dalam Kamarnya Letih Hampir Tiada Bergerak Demam Malaria Sepuluh Hari Amat Mengurus Dan Memucat Mukanya Sekarang Pun Ia Masih Belum Sembuh Tetapi Oleh Karena Panasnya Sedang Turun Dapatlah Ia Terlelap Sebentar Di Hadapan Tempat Tidur Itu Bersandar Tutik Di Atas Kursi Panjang Sejak Ia Pulang Dari Sekolah Tengah Hari Tadi Ia Duduk Di Sana Menjaga Adiknya Yang Sakit Itu Ketika Dilihat Maria Tertidur Di Ambil Buku Dan Dicobanya Hendak Membacanya Tetapi Usahanya Itu Sia Sia Belaka Pikirannya Tiada Hendak Terikat Pada Buku Tetapi Selalu Berbalik Balik Saja Kepada Supomo Bersambung Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh